Sampai jumpa di video selanjutnya Di chapter ini kita akhirnya melihat bagaimana skenario yang sudah dirancang oleh Dr. Villabang Dalam mengantisipasi pergerakan yang diambil oleh pemerintahan dunia Dalam melakukan kejahatan mereka yang diam-diam dimulai dari menciptakan pengkhianat York Mengejutkannya adalah mereka sudah tahu dari awal bahwa mereka akan segera menjadi target Dan mati kemudian mengetahui salah satu dari mereka adalah pelakunya Dan bayangkan saja sebentar lagi kita akan melihat bagaimana megahnya dan indahnya pulau legendaris Elbow Yang dikatakan akan mengungkap paling banyak misteri tentang abad kekosongan Oke namun sebelum itu mari kita review satu persatu panel dalam chapter ini ya Beserta dengan beberapa percakapan menarik Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagot Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap lah anak kamar Tarik janggar dan mari kita berlayar One Piece chapter 1123 kita kali ini mendapatkan judul Kekosongan selama 2 minggu Kita mendapatkan cover story dari kisah perjalanan Yamato Cover story kali ini diberi judul Siarah kuil Yamato si anak Oni volume ke-11 Denjiro yang sedang menghukum anak-anak dengan meminta mereka makan Oden bersama orang yang mereka banci Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah Dampak haki yang masih terasa Awal chapter dimulai dengan memperlihatkan kepala pajak laut raksasa yang berlayar menjauhi pulau masa depan Sementara itu para marinir dan juga bahkan wakil laksamana Seperti layaknya doll Pingsan dan mulut mereka berbuih karena efek serangan haki gelombang dasyat milik Joy Boy Yang dilepaskan oleh robot hudu Seorang marinir yang sepertinya menelpon dari markas pusat pun mencoba bertanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di pulau tersebut Hingga mereka tidak bisa melakukan komunikasi secara intens Di samping itu mereka semua juga terlihat dihampiri oleh a snake yang masih di dalam gelembung yang tidak bisa berbuat apa-apa Robot buatan tersebut mencoba untuk membangunkan para prajurit marinir ini dengan mengatakan bahwa bajak laut topi jerami sudah kabur dan mereka harus segera mengejarnya Sekarang kita masuk ke kondisi dari kapal bajak laut raksasa Salah satu raksasa mencoba meneropong pulau yang sudah mereka jauhi tersebut Dan terlihat ada beberapa orang yang pingsang terkena gelombang haki tersebut yang tidak bisa ia hitung Brogy dan juga Dory terpesona dengan efek gelombang haki tersebut Mereka menembar kata Itu mengesankan aku tidak merasakan permusuhan sama sekali Haki itu pasti lebih baik dari si rambut merah Nah disana juga terlihat dari kejauhan Luffy yang meneriaki robot raksasa dengan mengucapkan terima kasih Luffy tertawa dan robot kuno tersebut tidak memunculkan reaksi apapun Lanjut ke halaman berikutnya Kondisi yang gembira terlihat di kapal bajak laut raksasa yang dengan mereka semua sudah bisa berhasil kabur dari pulau tersebut Apalagi ditambah dengan mereka yang bisa meninggalkan pulau tersebut dengan pertempulan gila melawan Gorosei kemarin Brogy berkata Baiklah kalau begitu selagi mereka tidur Ayo keluar dari sini Kita berlayar ke Elbaf Nah panel pun memperlihatkan bagaimana kru bajak laut topi jerami dengan beberapa ekspresi Di antaranya Zoro yang bersantai Usop yang menangis terharu di depan teman lamanya Dan dengan wajah keriput Luffy sedang berada di pangkuan dari Nami yang sulit untuk dijelaskan Kemudian di sisi yang lainnya juga Di dalam kapal terlihat Sanji yang overthinking Sanji berkata Aku tidak bisa memahaminya Fikaapang Kata-kata yang kau ucapkan itu Jadi dengan ini trikmu sudah selesai ya Aku tidak mendengarkannya dengan baik Tapi kau mengatakan beberapa hal yang gila Oke kita lanjut Kita masuk pada flashback dua minggu yang lalu Sebelum insiden mengerikan terjadi di Pulau Egyet Tiga dari Stella di sini sedang melakukan suatu pemiceraan Pegapang berkata ada anomali dalam pembacaan angka pemakit listrik Nah Pitagoras dan juga Saka pun menerangkan Dia melihat kepadatan jumlah partikel dan flux Neutron Konsumsi energi syerapi meningkat sedikit demi sedikit Jika ini sebuah kesalahan Maka kita mempunyai masalah yang serius di tangan kita Mereka juga mengatakan bahwa ini berbeda dengan pembacaan numerik Yang telah dia konfirmasi Nah disebutkan bahwa ada peningkatan rasio reaksi Namun pembangkit listrik masih stabil Data ini menunjukkan bahwa jejak Mother Flame dicuri oleh seseorang Namun semua pembacaan numerik di pembangkit listrik Dipalsukan dan ditampilkan secara akurat Jadi satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Vegapang menyelah, mungkinkah itu lead? Saka dan Pitagoras menjelaskan bahwa satu-satunya orang Yang memiliki alibi yang benar adalah kami bertiga disini Jumlah energi yang dicuri sangat besar Jadi itulah sebabnya kita harus memasukkan otak kita ke dalam mode stealth Yup, setelah hal tersebut Timeskip pun terjadi lagi di satu minggu yang lalu Salah satu Stella pun sudah diketahui adalah pelakunya Pitagoras berkata Ini buruk, aku telah mengidentifikasi pelakunya Dia adalah York Informasi yang disinkronkan ke pangrekord adalah kenangan palsu Jadi itulah akar kejahatannya Video yang dikirim oleh siput kamera pengintai juga telah dipalsukan Ada juga jejak dari CB Sweepen yang sedang dimanipulasi Nah, ternyata jejak penggunaan siput transporter putih Yang digunakan untuk pemblokiran penyadapan telepon Juga telah ditemukan Yup, di sini lah para Stella mencoba untuk mendengarkan dan menyadap percakapan dari York dan juga Rusi Halo kan, Dr. Vegapang sedang meneliti abad kosongan Nah, Vegapang pun mengatakan bahwa transmisi ini ditujukan ke Maria Jawa Jadi, alasan inilah dibalik investigasi berulang terhadap Ciperpol di pulau tersebut Sekarang kita ke timeskip lagi Kita menuju ke waktu 6 hari yang lalu sebelum insiden Vegapang mengatakan bahwa kerajaan Indonesia telah menyap Detailnya masih belum pasti Namun, dia punya firasat buruk tentang hal ini Saka kemudian membuat spekulasi Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Mother Flame yang dicuri? Vegapang menjawab Yup, tampaknya Mother Flame diangkut dengan CB Sweepen dan diserahkan ke pemerintah Jika aku berani bicara tanpa bukti Menurutku, pemerintah dunia memiliki senjata kuno Itu disebabkan oleh Mother Flame yang diberikan oleh York Hasilnya akan segera terungkap Ini tidak masuk akal Aku tidak bisa membicarakan hal ini secara terbuka Kesalahannya memang terletak padaku Aku seharusnya tidak mengeluarkan keserakahan dari manusia Pina Coros kemudian bertanya Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk merebut York? Vegapang bilang Tidak, sudah terlambat untuk itu Ada pun tujuan York Siapapun yang mengetahui tentang abad kekosongan akan dihilangkan Saka kemudian berpendapat bahwa Mereka bisa saja punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang Namun, hal tersebut langsung disangkal oleh Vegapang Sebuah kapal sudah disiapkan agar penduduk Aegid bisa kabur Namun, itu tidak mungkin bagi kita Perintah rahasia telah disebarluaskan ke setiap pangkalan laut di luar sana Kita akan dikejar sampai ke ujung dunia Jika itu masalahnya, mati di tempat yang tidak diketahui tidak akan ada artinya Kita mempunyai peralatan yang tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu Kita memilikinya disini Sarana untuk memperluas dan memaksimalkan suara kita sendiri Jadi, aku akan mati Namun, aku tidak akan mati secara sia-sia Jadi maaf telah melibatkan kalian berdua dalam semua ini Namun, ada satu hal lagi yang tidak boleh hilang Yakni peralatan menu faktur untuk menciptakan awan pulau Awan pulau mungkin menjadi penyelamat landasan bagi umat manusia di masa depan Yep, setelah itu, kita pun diperlihatkan bagaimana York yang melihat Vegapunk sedang mengutak atik robot kuno York berkata disana Apa yang sedang kau lakukan, Stella? Vegapunk menjawab Yep, sama seperti biasanya Aku sedang melakukan eksperimen operasional untuk Mother Flame Dengan ini sebagai sumber energi untuk membuat benda ini bergerak York kemudian mengharapkan Vegapunk segera menyempurnakannya Nah, lanjut Kemudian flashback kembali terjadi dan sekarang dua hari yang lalu Di waktu inilah, tepatnya ketiga Stella ini sedang melakukan persiapan untuk memulai merekam diri mereka Halo-halo dunia, masuklah Aku Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang rentah hati Informasi ini akan membuat bahkan sebagian dari kalian akan terkejut Namun, ini merupakan hak istimewa bagi kami untuk memberitahu semua orang tentang adanya kebenaran Dengan kematianku sebagai pemicunya, siaran ini akan dimulai Dan untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang bisa mendeteksi bahwa kami menyiapkan hal seperti itu Kami akan menghapusnya dari ingatan kami juga dan sebagai resikonya yang lain terkait kenangan juga akan ikut lenyap Ketika skenario buruk ini akan terjadi, ini akan menjadi kemenangan kita Nah, ketiga Stella ini pun bangun dan melihat catatan yang dibuat oleh Vegapunk sendiri Di dalam catatan Vegapunk tersebut berisi Penelitianmu tentang Void Sintori sekarang telah diekspos ke pemerintah Tapi kita sudah ketahuan, namun percayalah pada diri sendiri dan mati Yep, kemudian ini dipotong dengan berita yang mengatakan bahwa Yonko Topi Jerami dan kru-nya Bersama dengan Jewar Liponi sudah mendarat di Pulau Egyen Begitu juga dengan Ciper Polo Egy Zero yang juga berhasil mendarat Pythagoras juga mengatakan bahwa mereka semua sudah dikelilingi oleh kapal perang marinir Laksamanaki Zaru dan salah satu dari lima tetua yakni Saint Saturn bersama dengan mereka Nah, selanjutnya di momen di mana Vegapunk dalam kaburnya Dia menjauhi Saint Saturn yang diikuti dengan Atlas Sanji yang ada pada saat itu Menggunakan Vegateng Nord 8 Vegapunk disana memberitahukan petuah-petuah pada Sanji Keinginan mati yang sangat dekat pada dirinya dan biarkan saja dia ditinggal di sini Vegapunk bilang, aku pikir sesuatu akan terjadi ketika aku mati Sanji pun menjawabnya, tentu saja ada Itu akan menimbulkan kegemparan besar Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu mati begitu saja di sini Yep, dan One Piece chapter 1123 pun ditutup dengan memperlihatkan kondisi di masa sekarang Dengan kapal banyak laut raksasa berserta dengan para penumpangnya bersulang Untuk merayakan reuni dan akan dari teman-teman lama mereka Dan Vegapunk menutup chapter ini dengan berkata tentang One Piece Aku berharap kalian yang akan mendapatkannya Yup, video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini Dalam panel per panel terutama Mengenai hal unik apa saja yang Luffy dan kawan-kawannya dapatkan Ketika mereka menginjakan kakinya di Pulau Elbaf Apa mungkin dari kalian punya pendapat menarik soal hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama teman-teman hari ini Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan Sekian berita Magon Dan turunkan jagar Mari kita berlabuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda